Anjaya, guna putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Aryatimu Mahajah, rukunlah hajah, rumah tak terkena sang dosa. Solat serta salam, tak lupa kita curahkan, itu kimpinan kita, Nabi Nisa Muhammad S.A.W. Anjaya, guna putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Selamat menikmati. 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 pada SDM. Ini pakarnya jurnalis. Nanti ini kekiahannya gimana sih? Karena jika di lembaga itu ada SDM yang punya kemampuan menulis, punya kemampuan literasi yang bagus, keingin tahuannya yang juga bagus, dia selalu melihat. Atau pengenang soal jurnalis medata ini justru penurut kawan-kawan, terutama untuk yang di luar Jakarta. Sehingga saya berterima kasih ke BKDPS, jadi bisa share ini kepada teman-teman sekalian di sini. Agak nggak jelas. Oke, jadi apa sih jurnalis medata? Jurnalis medata ini sebenarnya satu... Biasanya kalau sudah mengatakan budaya kerja yang ada di BKPBN untuk saat ini, kemudian apa sih yang akan dilakukan BKPBN untuk di masa yang akan datang. Tadi sedikit banyak Pak Kepala sudah menjelaskan dalam sangkutannya bahwa mulai tahun 2020 ini memang BKPBN sedang gincar-gincarnya melakukan rebranding. Jadi sedang apa ya, kalau bahasa marketingnya itu sedang promosi. Sedang promosi tentang brand barunya BKPBN. Nah, ini mungkin buketnya nanti bisa dibagikan ininya ya materinya. Salah satu tujuan kita rebranding adalah mendukung visi dan misi... Menyelenggarakan keluarga perencanaan dan kesehatan reproduksi, kemudian memfasilitasi pembangunan keluarga, mengembangkan jejari kemitraan dalam pengelolaan... Nah, ini search aja di Google, di web kita juga ada, search di Google juga ada, langsung ke bankan BKPBN, nanti muncul. Jadi lebih cerah gitu. Nah, ini tagline dari kita, berencana itu berat. Nah, ini juga perubahan nama program. Yang diurus sih masih sama, yang diurus masih kependudukan keluarga perintana dan pembangunan programnya. Begitu juga nanti kita mampu mengurangi, mampu mati masyarakat yang berkembangnya. Baik, jadi program budaya kerja yang ada di BKPBN sedikit mungkin saya menyebabkan bahwa memang di BKPBN ini punya budaya kerja sendiri. Jadi, kalau dulu, sampai sekarang masih yang namanya capak tegas. Apa, capak tegas? Cekas, tambun, dan apa? Kerjasama, ikas, responsif, merayu. Ya, jadi kita bagaimana kita harus bekerja dengan efisien, efektif untuk mencapai target yang diberikan. Kemudian, bagaimana kita bisa responsif, bertanggung jawab, pekerja cepat. Program, dari kapak mekan menjadi tanggal yang mana. Kemudian, Mars KB-nya. Lagunya, Mars KB yang di awal cara kita nyanyikan, itu sudah yang aplasinya terbaru. Kemudian, kampung PAD. Dulu, sekarang masih ada kampung PAD. Bukan pementerian lain, cuman makanya sekarang biar tidak terkesan di pemiliknya BKPBN aja. Jadi, sekarang makanya ganti menjadi kampung PAD. Kalau kita mau mencari, kita mau mencari, kita mau mencari, kita mau mencari, kita mau mencari. Ini adalah menjadi pakaian wajibnya BKPBN di setiap hari Selasa. Oh, nggak, nggak, kita sudah berawatan, nggak. Ini adalah program melalui sosial media. Sosial media kita ada, ada website kita, ada Facebook kita, ada Instagram kita, ada Twitter kita, ada Youtube kita. Ini juga diisi oleh teman-teman dari Literasi Mengerjana dan teman-teman penyuruh tadi. Bisa bapak ini cek di Aksesimalamasi. Yang tadi saya sampaikan, kita ada juga program inovasi Banten. Satu, jika kita nantrakan, kita akan terlalu berumur. Jadi, orang yang sudah berkata, kita pastikan juga yang tidak ada di BNC. Satu, lebih kita fokuskan pada wilayah-wilayah yang susah dicampur. Kan nilai Banten juga mungkin ada ya, wilayah-wilayah yang misalnya di daerah Bungalimu, di daerah Baya, yang susah tim itu yang akan datang ke sana. Daerah perbatasan, daerah pesisir pantai, daerah pada pemukiman, terutama orang itu. Kita tetap pelayani dengan sekolah-kolah tadi, dengan kong-kong-kong. Berapa petugas yang mengawal program? Terima kasih. 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 Terima kasih.